Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda Selamat siang sahabat RCL Kali ini Aska Perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di kampus Tisip Widya Puri Mandiri Palabuhan Ratu Ini tepatnya berada di Jalan Sudirman, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sahabat RCL Dan sudah bersama Aska, kali ini adalah Kang Seva Selaku salah satu mahasiswa yang pasti di Tisip Widya Puri Mandiri Palabuhan Ratu Dan juga selaku ketua badan eksekutif mahasiswa di Tisip Widya Puri Mandiri Palabuhan Ratu Selamat siang Kang Seva Selamat siang Waduh senang sekali, ini pertama kalinya saya datang ke kampus Tisip Widya Puri Mandiri Palabuhan Ratu Ternyata cukup asri ya, tempatnya cocok untuk belajar, santai, tenang Enggaknya Kang ya, Kang Seva Selaku ketua BEM atau badan eksekutif mahasiswa di Tisip Widya Puri Mandiri Palabuhan Ratu Kang Sedikit dulu dong Kang, mungkin masih banyak juga yang belum tahu dan belum kenal dengan yang namanya BEM BEM itu apa dan tugasnya sebetulnya sebagai apa sih Kang di BEM itu? BEM itu suatu organisasi yang sebagai wadah mahasiswa untuk melaksanakan segala program-program yang mungkin akan dilaksanakan di kampus dan juga sebagai wadah untuk aspirasi mahasiswa juga Enggak itu kepada lembaga ataupun kepada pihak ketiga di luar Oke, berarti kalau di kampus itu ada BEM berarti kalau di tingkat sekolah itu mungkin OSIS dan MPK berarti ya? Oh oke oke oke, nih Kang kalau bicara tentang BEM otomatis kan segala program-program baik dari kemahasiswaan atau juga mungkin dari rekan-rekan Di garis lainnya itu seperti ada UKM berarti ya, kemudian juga ada HIMA juga berarti kan disana juga ditampung oleh rekan-rekan BEM berarti Nah Kang kalau ngomongin tentang program makanya mungkin juga kan sudah menjadi ketua BEM berapa lama Kang? Baru tahun sekarang Oh baru tahun sekarang, oh berarti baru berjalan satu tahun ini Kalau program yang sedang berjalan deh Kang, ada program apa sih di BEM sekarang yang lagi berjalan? Yang sedang berjalan itu kita sedang meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk setiap kegiatan kedepannya lagi Kemudian ada beberapa kegiatan yang memang kita laksanakan rutin setiap minggu seperti kajian, kajian tilawa, kajian bahasa Inggris juga Kemudian ada pengajian setiap malam jumat dan juga malam selasa itu ada Itu memang sedang berjalan ya Kang? Iya Kalau memang kan berarti yang namanya BEM kan ketika pemilihan gitu kan akan disebutkan visi dan misinya itu sendiri Dan juga mungkin program jangka menengah dan jangka panjang Kalau kita bicara tentang program jangka menengah dan jangka panjang yang akan berjalan ke depan itu kayak gimana sih? Untuk program jangka menengah itu kita akan laksanakan setiap beberapa bulan sekali ya Kang Seperti ada mungkin ke arah agamis itu ada pengajian rutinnya setiap bulan itu harus ada apa namanya Hatam Quran Wow Kemudian juga ada baku sosial Terus juga untuk jangka panjang itu ada kita akan mengadakan Insya Allah akan mengadakan program seribu Al-Quran untuk anak-anak Untuk anak-anak Insya Allah di kampung-kampung gitu kan yang mengaji Terus Quran-Qurannya kan juga udah pada sobek Betul Udah rusak gitu kan Menambah juga terus kemudian akan dilaksanakan event mahasiswa Event mahasiswa betul Mahasiswa ada kegiatan pelombaan Pelombaan olahraga Kesenian dan juga pendidikan dan lain-lain Oke juga Insya Allah juga akan kita laksanakan program Untuk anak-anak SMK SMA Seperti pelombaan 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 LKTI Pelombaan futsal dan lain-lain Waduh luarga sah sekali Sepertinya sahabat tercaya programnya juga sudah dipersiapkan Nih Kang saya mungkin sedikit penasaran Ini mungkin kita berbicara dari sisi kemanusiaan dulu ya gitu kan Maksudnya kan Sisi Budiapuriman dari Palabuhan Ratu berada di Kabupaten Sukabumi Tepatnya di Ibu Kota Kabupaten yaitu di Palabuhan Ratu Kang Memang juga dengan potensi yang lumayan besar Dengan jumlah masyarakat juga yang lumayan banyak Apa sih Kang partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa terhadap masyarakat di Palabuhan Ratu sendiri Khususnya dan umumnya di Kabupaten Sukabumi Di kita ini kita sedang mengusahakan untuk membangun UMKM juga di kampus Dan juga mengusahakan untuk memasukkan UMKM masyarakat itu ke gedung IKN Oh iya Itu masih berjalan kita programnya Ya mudah-mudahan lancar juga Kedepannya ya kita harus ada sosialisasi juga ke masyarakat Betul Seperti apa akan akan dilaksanakan seperti apa Begitu terus juga Mungkin ketika ada permasalahan seperti ekonomi Itu kan harus kan ditaikan Betul Betul Itu mungkin yang akan kita jalankan Secepatnya Sedang berjalan mungkin ada rencana-rencana ke depannya Terus Untuk mahasiswa juga Kita juga menekankan partisipasi mahasiswa itu harus juga di masyarakat Betul Di kampus Karena bagaimanapun juga kita mahasiswa-mahasiswa itu kan Penyakitnya terlalu bagikan ke masyarakat ya Betul Jadi sebisa mungkin kita itu harus memberikan solusi lah Iya Tidak ada masalah apa-apa Oke luar biasa sekali Ini Kang Sedikit ini wakangnya gitu kan Tahun 2024 ini memang sedang Sedang tahun-tahunnya hangat Tahun-tahunnya panas Terutama di tengah-tengah Pesta politik yang sedang berjalan nih kan gitu kan Peran serta mahasiswa dalam hal mungkin Mendinginkan suasana ini sendiri Kemudian juga Seperti apa sih kondusivitas mahasiswa di tengah-tengah tahun politik ini Karena biasanya mahasiswa kan memang juga Sedang kritis-kritisnya nih gitu kan Masa-masa kritis ya Kritis gitu kan Maksudnya memang cukup kritis terhadap banyak isu yang sedang terjadi Terutama tahun ini di tengah-tahun politik Seperti apa sih kan Untuk Di tahun politik ini Kita mahasiswa tetap Mengikuti Apa ya Penjalannya politik ini Karena Bagaimanapun politik ini Sebagai dasar Dasar kita sebagai masyarakat Harus ketahui Karena bagaimanapun Ketika kita tidak mengetahui tentang politik Otomatis kita tidak bisa mengikuti jalan arahnya mereka Betul Karena ketika kita tidak tahu Kita akan terjebak disitu Jadi kita itu mahasiswa harus ambil alih juga Andil juga disitu Di dunia politik Sebagaimana mestinya mahasiswa Tidak Tidak Mendukung ke satu pihak Mendukung ke pihak yang lain Begitu kan Kita hanya sebagai netral Tetapi kita tetap harus mengikuti Betul Jadi tetap mengawal berarti ya Ya tetap mengawal Karena Ditakutkannya Ya kan Ditakutkannya Walaupun memang Kita tidak bisa Suju Betul Ada kecurangan Atau apapun Ditakutkannya seperti itu Karena Bagaimanapun kan Itu Sebagai Apa ya Kompetisi Iya Betul Betul Memang juga perlu dikawal Dengan cukup Apa ya Harus teliti Gitu ya Karena memang khawatir Banyak juga hal-hal yang memang terjadi Dan tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri Karena memang secara tidak langsung juga Artinya Mahasiswa juga sebagai Kepajangan tangan dari masyarakat itu sendiri Iya Iya benar Wah luar biasa sekali Kan sebetulnya saya masih Masih betah untuk ngobrol banyak Tapi mungkin juga karena keterbatasan waktu Kan Kan harapan akang apa sih kan Yang ada dari stisi Pudia Purimandir ini sendiri Baik dari sisi Kemahasiswaan Baik juga harapan akang terhadap Lembaga itu sendiri Atau harapan besar akang terhadap Kabupaten Sukabumi Yang umumnya secara luas global Seperti apa kan Harapan saya Terhadap mahasiswa mungkin Yang lebih penting itu Partisipasi ya Karena Bagaimanapun mahasiswa sekarang kan Tidak semua Bisa berpartisipasi Ya Kegiatan apapun kan Apalagi dalam dunia politik Ya Atau Di Sisi pemerintahan lah Karena kan Bagaimanapun kita Basicnya ke pemerintahan Betul Betul Jadi kita itu harus Harus terus memantau Politik di Indonesia Kebanyuena Atau mungkin Yang lebih Yang lebih sempit lah Mungkin di Kabupaten Sukabumi Betul Betul Terus kemudian Untuk lembaga Mungkin Kedepannya Kita akan terus Berkomunikasi Berkolaborasi juga Dengan lembaga kampus Juga Lembaga Pemerintah Juga kita Kedeproduksi Bila mana Ada kegiatan yang Membutuhkan Support dari lembaga pemerintahan Betul Betul Kemudian Untuk Kabupaten Sukabumi Mungkin Untuk lebih luasnya Kita menginginkan Apa ya Kesejahteraan masyarakat Itu dipedulikan Karena bagaimanapun juga Seperti Masyarakat yang berdagang Betul Berdagang itu kan Tidak adanya fasilitas Mereka itu Bagaimanapun juga kan Karena kekurangannya fasilitas Maka mereka Sulit untuk berusaha Betul Karena Dari segi modal Atau seperti apa Walaupun memang ada Yang namanya UMKM Masih Pemerintah juga Memfasilitasi Dari UMKM Seperti ada Dan lain-lain Mungkin untuk ke depannya Lebih meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Aja Karena Tingkat sejahteraan masyarakat Itu Wajib di tingkat Kembali Betul Waduh Luar biasa sekali Kang Zeva Terima kasih banyak Kang Zeva Sudah berbincang bersama saya Dan juga bersama Sahabat RCL Yang ada di rumah Dan sedang mendengarkan Dan menyaksikan Dan yang jelas Semoga juga Kang Zeva Sukses terus Semoga sehat terus Semoga juga Stisipudia Puriman Dari Palabuhan Ratu Juga semakin jaya Semakin sukses Dan juga semakin dikenal Oleh masyarakat Terima kasih banyak sekali Kang Zeva Dan sahabat RCL Terima kasih banyak Sampai berjumpa lagi nanti Saya SK Perdana Bersama timi Bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa